wa in poro ahal khaifu lan lamun maca ing surat yasin al khaifu sapa wongkang wadi adhaba mangkang ngilangakan allahu ta'ala sapa allahu ta'ala hazanahu ingka sedihasi wong wa khaufahu lanka wadina si wong apabila kita dalam keadaan takut, merasa takut, ibu pernah orang merasa wadi? pernah orang merasa wadi? wadi ini apa? ketika kita merasa takut, merasa wadi wadi ini apa? baca yasin, maka ketika baca yasin, adhaba allahu ta'ala azanahu, Allah hilangkan kesedihan kita, berkah yasin, Allah hilangkan kesedihan kita, kepedihan kita, dan rasa takut, Allah hilangkan timbulnya rasa tenang beres baca yasin, alhamdulillah adem wain koru ahal pakir lant lamun maca ing surat yasin al pakir siapa wangkang pakir kholasok maka nyelamat takkan allahu sapa allah mindaini sakinku tangi pakir namun kita lagi pakir pakir itu butuh wangdu yang kebutuh sangat minim itu pakir anak pakir anak miskin pakir dalam bab zakat adalah orang jadi uang sing kebutuhan sehari-harinya umpam kebutuhan sehari-harinya itu seratus ribu dike usaha orang dia usaha tetap koreh-koreh cok usahanya gak anak koreh-koreh cok anak cok korek korek menerima tetempah dipit koreh-koreh yang kuesuk namun sing koreh-koreh cok ya koreh-koreh dikit kegelati dipit mene duis kumpul didol mene oleh duit kebutuhan seratus ribu orang usaha tetap tetap berusaha barang hasil usaha sedinanya orang bisa mencapai lima puluh persen itu pakir berarti sedina dibang oleh 30 ribu dibang oleh 40 ribu itu pakir ketika kita lagi dalam keadaan pakir mengkonun laka pisan cedina iku gena jajan bocah laka orang baca yasin Allah cukup kita baca masih durung terus sampai tekan diijabah doa iku nanggusti Allah apabila kita kita mengadu ini pengebutuh baca yasin maka Allah tohoni Allah cukupi Allah kabul apa menjadi pengebutuh kita amin yang penting yakin itu anggu lamun kita baca yasin entah solat subuh ibu kita entah solat subuh baca yasin sebalik maka sedina iku Allah selamat akan kita saking segala panca bahaya barokah surat yasin dan apabila surat yasin iku dibaca di tengah tengah negara di tengah tengah kampung dibaca diselamatkan anayasin bersama anayasin berjamaah pusirot atau ditapsiri kita lagi ngaji tafsir kita ngaji tafsir surat yasin dijelas maka Allah angkat belai saking kampung seluruh masyarakat desa diselamatkan saking segala belai wal koko lan paila ngarti paila musim peceklik ngarti peceklik mengarti ya musim pailid jadi serba sulit ikigati ikigati wal gola wal gola iku segala gala mahal orang ketuku sebut gola iku duduk mahal naik harga ya tapi orang ketuku ikinaik ikinaik orang ketuku orang mahal ibu orang ketuku artinya bakal dicukupi kepengen kita pengen tukiki anak dicukupi wato'un diselamatkan nanggus Allah saking to'un wal wabah iku wabah wal marot gering bihormat iya kalam sebab kemuliaan surat yasin makasih yuk baca yasin waman kora api laili yakunu ahlu bih amanillah lan utai sapu ngkora iku kang macay yasin pila ili ning dalam waktu bengi yakunu ahlu bih amanillah maka anasapa ahli nasi wong bih amanillah iku tetap hingga dalam keamanan Allah ta'ala ila subhi tumak maring subuh artinya namun kita baca bengi maka sembengian iku dijaga diselamatkan kenang gusti Allah wa'idha kuriat lantep kaladin baca ia surat yasin alal mayiti ingat sesiji mayit maka Allah ringankan siksa kubure ingka na'min ahli azab lamun iku mayit bakalnya disiksa karena mayit iku berdosa lamun bakalnya disiksa maka diri anakan siksa anane wa'ila pataku nupi rawhihi warohatihi ziyadatun lamun iku mayit ahli bagus dibacak kaken yasin pataku nupi rawhihi warohatihi ziyadatun maka di dalam kesenangannya di dalam istirahatnya ditambah tambah kesenangannya kenang gusti Allah kebahagiaan anane ditambah tambah kenang gusti Allah li'anal qobro rawduh min riadil jinan karena sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman daripada taman-taman surga atau jurang dari beberapa jurang neraka jadi kubur itu adalah taman surga bisa jadi jurang neraka tergantung amal perbuatan waktu dunia ketika dibacakakan yasin seharusnya ikim disiksa karena dibacakakan yasin diringanakan siksa anane kenang gusti Allah umpama uang kamu diponis kenang hakim diponis penjara 10 tahun karena anak pembelaan dikurangi dikurangi jadi romulan doang no 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 no